Nah gini kan, kalau kedaulatan itu adalah instansi kekuasaan yang tertinggi dan bahwa dalam suatu sistem demokratis kedaulatan yang tertinggi itu instansinya disebut rakyat maka apa hubungannya rakyat dengan warga sekarang? Ini rakyat dan warga ini satu perkara yang sulit satu perkara yang sulit jadi gini sulit dan perlu penerangan yang agak panjang sebenarnya karena begini, warga dengan rakyat itu kan menunjuk satu faham atau satu aktor antropologis yang sama sebenarnya saya warga tapi sekretaris saya rakyat jadi dua nama, dua konsep untuk menunjuk aktor yang sama warga dan rakyat tapi ada bedanya nah bedanya dimana? bedanya begini kalau kita sebut rakyat kita bicara satu modus, satu model kantoran yang lebih homogen dan luas rakyat sebagai dalam kerangka kepemilikan negara secara keseluruhan rakyat itu satu aktor yang anonim dan dimengerti dalam totalitasnya sorry sering dimengerti dalam totalitasnya yang pertama yang pertama, tapi juga sering dilihat dalam partikularitasnya ini istilah rakyatnya, ini uniknya istilah rakyat jadi misalnya begini dalam totalitasnya misalnya begini kalau kamu totalitasnya maksudnya saya berkuasa atas nama rakyat nah itu rakyat dilihat sebagai totalitas yang mau diklaim oleh dia tapi juga rakyat bisa dilihat di dalam partikularitasnya yang konkret misalnya begini itu yang mati kemarin keinjak-injak antri BBM itu rakyat ya kan, nah itu rakyat dalam partikularitasnya yang konkret itu rakyat yang nyata rakyat di luar ilusi kaum demagog kalau rakyat dalam ilusi kaum demagog rakyat mendukung saya saya mewakili rakyat itu rakyat dalam ilusi kaum demagog istilah rakyat itu selalu terbelah menjadi dua rakyat dalam totalitas yang sering dipakai oleh kaum demagog dengan rakyat dalam partikularitas yang konkret yang kemarin mati karena antri minta sumbangan itu ternyata rakyat gitu ya nah itu rakyat tapi kalau warga kita gak bicara dalam keterbelahan semacam itu kalau warga kita bicara tentang bagaimana identitas dan keberanggotaan orang dalam satu komunitas politik kita bicara tiga hal tadi itu kita bicara dimensi legalnya kita bicara tentang dimensi politik keaktifannya dan kita bicara diskursus kekuatan bagaimana yang membentuk pria jadi ada sistem identifikasi yang sudah lebih jelas namanya warga itu kalau warga karena ada sistem karena ada dimensi hukum kita bicara tentang dimensi hak dan segala macam itu jadi sebagai satu subjek sebagai satu aktor dia udah lebih spesifik warga juga dalam penggunanya sering dipakai dalam totalitas tapi totalitas yang lebih sempit misalnya begini warga kita melarang warga asik masuk nah dia sering dipakai dalam hal-hal begitu sering diklaim oh warga kami tidak menyukai adanya pertemuan-pertemuan LSTM karena nanti mengganggu ketertiban nah dalam rejim yang otoriter dia suka dipakai diklaim padahal dia jadi digunakan secara pasif padahal warga itu aktif dia sendiri yang mengatakan eh saya adalah saya saya itu begini hak saya begini selamat menikmati